Oke, kita akan memulai kuliah kimia organik ke-9, yaitu tentang kondensasi aldol yang pertama. Kita akan belajar tentang reaksi substitusi pada karbonil alfa. Nah, kita akan mengenal dulu yang manakah karbon alfa itu atau posisinya itu ada di mana. Suatu karbon alfa adalah karbon yang terletak setelah gugus karbonil. Itu disebut sebagai karbon pada posisi alfa. Nah, pada karbon alfa ini sangat reaktif terhadap reaksi substitusi elektrofilik, yaitu kalau dia akan dimasuki oleh suatu elektrofil, sesuatu yang positif. Nah, ini mudah sekali jadi pada posisi ini, baik dalam bentuk enol ataupun enolat. Nah, apa itu bentuk enol dan enolat? Itu bisa kita lihat di skema ini. Suatu atom C yang terletak setelah gugus karbonil, tadi sudah dikatakan bahwa ini adalah atom C alfa. Nah, atom C alfa ini mudah sekali mengadakan atau melakukan yang namanya tautomerisasi, yang disebut sebagai tautomerisasi ketohenol. Karena dia bisa berada dalam bentuk ketoh, yaitu mempunyai gugus keton, atau dalam bentuk gugus enol. Yaitu enol itu berarti alkohol, kemudian ada enanya. Ena ditambah alkohol berarti dia adalah suatu enol. Bukan fenol loh ya, ini adalah enol. Ini kok bisa terjadi seperti itu? Bisa kita lihat bahwa atom H pada atom C alfa ini bisa lepas. Ya, bisa lepas. Kemudian kalau ini lepas, maka ikatan antara C dan H ini akan terputus, kemudian akan melakukan stabilisasi dengan merubah diri menjadi ikatan rangkap di sebelah sini. Kita lihat di sini menjadi ikatan rangkap. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, waktu SNA, kalau di sini ikatan rangkap, berarti atom C itu tangannya menjadi lima, nggak mau. Maka dia harus melepaskan satu ikatan rangkap di CO karbonit ini, terdelokalisasi di sini menjadi ikatan tunggal dan di sini menjadi bermuatan negatif. Nah, bentuk ini disebut bentuk enolat, karena masih dalam bentuk ion. Nah, sedangkan kalau ada asam atau H yang dilepaskan tadi itu ditangkap oleh O negatif, jadi tadi kan di sini H yang warnanya biru ini dilepaskan. Nah, ini ditangkap oleh O min di sini, ya, ditangkap oleh O min di sini, maka dia akan berubah menjadi yang namanya enol. Nah, ini karena dia sudah menjadi OH. Kalau tadi yang di atas itu O negatif, ya. Yang di atas itu O negatif, ya, enolat, ini enol. Nah, ini proses tautomerisasi ketohenol ini membuat atom C alfa ini menjadi reaktif terhadap reaksi substitusi elektrofilik, tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ketohenol tautomerism atau tautomerisasi ketohenol, suatu senyawa karbonil yang mempunyai hidrogen, mungkin pada posisi alfa, ya, ini secara cepat akan lepas, dan terjadi keseimbangan antara bentuk ketoh dan bentuk enolnya. Nah, misalkan kita lihat di skema ini, yang di sebelah kiri adalah bentuk ketoh, karena dia adalah mempunyai bukus karbonil. Nah, kalau H pada posisi C alfa, atau kita sebut sebagai H alfa, ini lepas, kemudian ditangkap oleh O, ya, maka atom C di sini akan mengalami stabilisasi menjadi ikatan rangkap, sedangkan karbon ini di sini akan terdilokalisasi ke O menjadi negatif. Nah, karena dia negatif, H yang dilepaskan itu adalah positif, maka negatif dengan positif bersatu menjadi OH, dan terbentuklah tautomer E0. Nah, tautomer itu tidak sama dengan resonansi, ya. Tautomer adalah suatu isomer juga. Cuma bedanya, kalau isomer yang biasa itu tidak bisa interkonversi. Ya, artinya, kalau bentuknya 1 butena, ya 1 butena. 2 butena, ya 2 butena. Nah, ini adalah 1 butena dengan 2 butena. Ini adalah isomer biasa. Tautomers interconvert rapidly, while ordinary isomers do not. Jadi, kalau dia isomer biasa, seperti 1 butena dengan 2 butena, ini kan isomer, ya, karena jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, H-nya, tata letaknya aja, atau rearrangement-nya aja yang berbeda. Cuma, ini memang tidak bisa saling berubah dari 1 butena menjadi 2 butena, atau 2 butena menjadi 1 butena, tidak bisa. Karena ini adalah senyawa yang memang ada sendiri-sendiri, 1 butena itu sendiri, 2 butena itu sendiri. Tidak bisa saling berubah, itu tidak bisa. Bedanya dengan tautomer, dia juga isomer sebenarnya. Tapi, dia bisa, ini tadi, berubah dengan cepat, ya, dari bentuk ketu menjadi bentuk E0, E0 bisa berubah dengan cepat menjadi bentuk ketu, begitu sebaliknya. Tapi, kalau dia isomer biasa, seperti 1 butena dengan 2 butena ini, tidak bisa. Mereka masing-masing mengada dalam bentuk seperti itu. Nah, bedanya lagi dengan resonansi adalah, resonansi adalah representasi dari suatu single structure. Jadi, seperti bensin, ya, bensin itu posisi ikatan rangkap terkonjugasinya bisa berubah-ubah, ya, bisa memutar. Makanya seringkali disembuhkan seperti kue donat, ya, karena dia lubang di tengahnya. Nah, itu sebenarnya dia satu senyawa saja, cuman posisi ikatan rangkapnya itu bisa berubah-ubah, ya, apa namanya, berbeda dengan tautomer. Kalau, apa, tautomer itu ya memang dua bentuk yang berbeda, bukan satu bentuk. Nah, tautomer E0 ini biasanya mempresentasikan atau dia ada dalam bentuk yang sedikit atau minor, sehingga tidak bisa diisolasi. Jadi, kalau ada bentuk ketu dan bentuk E0 tadi, bentuk ketu itu lebih banyak. Bentuk E0-nya itu lebih sedikit, sehingga bentuk E0 itu sangat sulit untuk diisolasi. Namun, bagaimanapun, kedua bentuk tautomer ini berada dalam keadaan kesetimbangan, karena dia berubah secara cepat, ya. Since it is formed rapidly, it can be served as a reaction intermediate. Jadi, karena bisa berubah dengan cepat, seringkali, bentuk E0 ini adalah bentuk intermediate. Jadi, bentuk senyawa antara sebelum terbentuk target produk yang sebenarnya. Contohnya, seperti siklohexanon ini, ya. Siklohexanon, dia bentuk ketunya, bentuk E0-nya, dia adalah siklohexanol. Karena ini alkohol, ini hexin. Kita bisa lihat dari bentuk anak panahnya, bentuk yang kesebelah kiri lebih panjang daripada panah kesebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa bentuk ketu itu lebih dominan, 99,999% dibandingkan dengan E0-nya yang hanya 0,001%. Demikian pula aseton, ya. Pelarut organik yang sering kita gunakan di lab itu atau yang biasa digunakan untuk membersihkan cat atau kitek, ya. Kutek. Itu, dia ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk ketu dan bentuk E0-nya. Ya, namun persentasnya bisa kita lihat di sini bahwa bentuk ketunya adalah selalu lebih tinggi daripada bentuk E0-nya. Nah, terbentuknya E0 ini bisa dikatalisis dengan dua jenis. Yaitu katalisis menggunakan asam dan katalisis menggunakan basah. Nah, kita akan membicarakan katalisis yang menggunakan asam dulu. Yaitu suatu asam Bronsted. Asam Bronsted adalah asam yang mendonorkan proton. Ingat, asam ada kategorinya menurut Arrhenius, menurut Bronsted, menurut Lewis. Kalau menurut Bronsted, bahwa asam itu melepaskan proton atau proton donor. Dapat mengkatalisis atau mempercepat reaksi pembentukan tautomerisasi ketohenol dengan mendonorkan kepada karbonil dan kemudian mengaktifkan hidrogen pada posisi alfa. Artinya begini, kita bisa lihat di sini adalah bentuk ketoh. Di sini atom C dengan H. C alfa dengan H alfa. Kalau H-nya terikat pada C alfa, berarti dia adalah H alfa. Nah, maksudnya di sini H A adalah asam. Simbol dari asam bahwa A ini asam, asid. Dia mendonorkan protonnya. Mendonorkan protonnya kepada siapa? Kepada oksigen karbonil. Kenapa oksigen karbonil bisa didonorkan proton? Karena dia mempunyai pasangan elektron bebas yang bersedia menerima proton yang muatannya negatif. Lon per elektron itu kan negatif. Hidrogen itu positif. Sorry, hidrogen itu positif. Sehingga dari yang negatif, lihat anak panahnya menuju ke yang positif. Jangan terbalik kalau dari H ke O salah. Karena selalu yang menarik itu adalah yang negatif. Jadi di sini yang menyerang itu adalah yang negatif, yang pokarbonil. Mengambil H, panahnya ke H di sini. Kemudian ikatan antara H dan A ini terputus. Nah, ikatannya ini adalah larinya ke A. Selalu anak panahnya harus selalu runut begini. Tidak boleh dia tempuk. Artinya bertabrakan. Kalau kalian membuat mekanisme reaksi dengan anak panah bertabrakan, itu pasti salah. Mekanisme reaksi itu selalu runut. Seperti ini. Misalnya, O menarik H dari H asam. Kemudian ikatan antara H dengan sisa asamnya ini akan terputus. Dan kemudian dia, ikatannya akan ter-delokalisasi ke A. Sehingga A akan menjadi negatif. Karena dia ter-delokalisasi elektronnya di situ. Nah, bisa terlihat panah ke bawah. Panah ke bawah. Nah, ini H-nya sudah mengikat. Sudah diikat oleh O. Nah, karena O tangannya menjadi 3, dia akan bermuatan positif. Tidak mau dia bermuatan positif. Pasti dia akan mendelokalisasi elektronnya, ikatan rakapnya ini ke O. Agar dia kembali menjadi netral. O-H netral, tangannya tepat 2, mengikat H dengan mengikat C. Kemudian, nah, atom C menjadi kekurangan elektron. Karena elektronnya akan pindah ke O. Untuk menetralkan bermuatan positif tadi, menjadi netral. Nah, atom C gantian yang kekurangan elektron, makanya dia bermuatan positif. Nah, tidak mau dia. Nah, ini akan menstabilkan. Jadi, dengan cara bagaimana? Dengan cara melepaskan hidrogen alfa. Ya, hidrogen alfanya itu dilepaskan di sini. Dilepaskan, ya. Lepas di sini ikatannya antara C dengan H. Kemudian elektron berpindah ke atom C dengan C. Ya, di sini. Di C dengan C di sini. Menjadi ikatan rangkap. Kemudian H yang lepas. H kan positif. Nah, tadi kan sisa A di sini kan negatif. Nah, kemudian H-nya akan kembali menjadi berikatan dengan A. Menjadi asam kembali. Nah, itu buktinya bahwa suatu katalis itu pengertian di SMA dulu tidak betul ya, kurang betul bahwa katalis itu adalah sesuatu yang mempercepat reaksi tetapi dia tidak ikut reaksi. Salah. Di sini kita bisa lihat bahwa katalis asam itu adalah bereaksi. Ikut bereaksi dia. Kita lihat di sini dia ikut bereaksi. Tapi, sesudah terbentuk produk dia akan kembali ke posisi awalnya. Nah, kita lihat tadi mula-mula HA, dia memberikan hidrogennya. Lalu, setelah terbentuk produk ya, H-nya akan dikembalikan lagi ke A. Ya, itu adalah suatu katalis. Nah, bisa kita rangkum di sini bahwa ini O yang terprotonasi O karbonin yang O-nya tangannya 3 bermuatan positif ini kemudian secara cepat dia akan menstabilkan diri dengan mendilukalisasi elektronnya karbonil ke O yang di sini C menjadi positif akan disetabilkan oleh H yang lepas agar dia menjadi ikatan rangkap di sini dan A kembali akan mengikat H. Nah, di sini sudah terbentuk tautomer enol ya, dengan Ena dan alkohol enol. Nah, kalau dia sudah menjadi tautomer enol ini dia sangat sensitif terhadap reaksi apapun ya, termasuk reaksi substitusi atau reaksi eliminasi. Nah, sebaliknya enolisasi yang dikatalisis oleh suatu bahasa juga menggunakan bahasa Bronstad ya, kebalikan dari asam Bronstad kalau asam Bronstad itu mendonorkan proton kalau bahasa Bronstad berarti menerima proton ya, dia mengkatalisis ketuk enol atau otomeritization di mana di sini kalau bedanya dengan katalisis asam tadi asam beraksi pada oksigen karbonil kalau pada bahasa ini yang beraksi langsung pada hidrogen alpha nah, hidrogen alpha adalah suatu asam lemah dan dia kurang ya kurang terdisosiasi atau and transfer to water is low ya, kurang bisa terdisosiasi makanya dia harus ditarik oleh bahasa agar dia mudah lepas ya in the reverse direction there is also a barrier to the addition of the proton from water to enolate carbon ya, jadi maksudnya keberadaan air ini merupakan suatu barrier ya, dalam kecepatan suatu reaksi ya, kita lihat reaksinya di sini ya, kalau suatu OH ini mempunyai banyak lonper ya, berarti dia mampu mendonorkan mendonorkan protonnya atau mendonorkan atau dia menarik hidrogen ya, dia hidrogen aseptor atau proton aseptor dari suatu H alpha ya, di sini kita lihat yang negatif panahnya ke H lalu ikatan antara CH putus nah, di sini panahnya terdelokalisasi di C ya, karena dia mengalami delokalisasi elektron C ini menjadi negatif nah, kalau dia menjadi negatif atom C tangannya 3 enggak mau dia menstabilkan diri dengan cara pindah ke sini ya, lonper elektron atau pembuatan negatif itu pindah ke antara C dengan C sehingga terbentuk ikatan rangkap Ena ini nah, kalau ini membentuk ikatan rangkap mesinnya atom C tangannya menjadi 5 enggak mau maka otomatis CO karbonil ini akan terdelokalisasi di O ya, menjadi O negatif nah, di sini sudah terbentuk ion enolat tadi belum O-nya masih negatif belum mengikat H sehingga dia disebut enolat ya nah, setelah dengan adanya air ya, dengan adanya air O ini bisa terprotonasi yang mengambil H kembali ini H dengan O ikatannya lepas kemudian ikatannya terdelokasi di O menjadi O H min nah, di sini sudah menjadi E E 0 pada katalisis asam enolisasi penambahan proton pada oksigen karbonil membuat alpha CH menjadi lebih asam ya nah, ini mengurangi barier untuk menjadi E 0 jadi dengan adanya katalisis asami mempermudah suatu ketum menjadi E 0 begitu maksudnya ya, karena dengan adanya protonasi itu membuat CH menjadi lebih asidik kalau dia menjadi asidik dia mudah menjadi E 0 nah, E 0 ini mudah beriaksi dengan suatu elektrofil bisa kita lihat di mekanisme ini ya, kalau dia ditambah asam bromida O-nya terprotonasi menjadi O H plus ini terdelokalisasi ke sini agar netral menjadi O H kemudian otomatis H di sini akan lepas ya, dia tertarik dengan basah kemudian terjadilah E 0 nah, suara reaktifitas suatu E 0 melalui suatu mekanisme yang disebut reaksi substitusi alpha E 0 ini beraksi sebagai nukleofil dan beraksi dengan elektrofil karena mempunyai ikatan rangkap yang kaya akan elektron dibandingkan dengan alkinna biasa alkin itu adalah alkinna jadi bedanya alkinna biasa dengan E 0 kalau E 0 itu alkinna yang memiliki alkohol E 0 ini lebih reaktif terhadap elektrofil dibandingkan E 0 biasa yang bisa kita lihat di sini E 0 atau otomer ini sudah memilih E 0 ini bisa berubah menjadi ini lagi ini bisa kembali lagi ke sini elektron yang dari O H ini menjadi ikatan rangkap kemudian yang ikatan rangkap ini akan ke C menjadi negatif nah ini adalah bentuk tautomer E 0 yang dalam bentuk C negatif atau C yang berikatan rangkap nah kita bisa lihat gambar di sini adalah hibridisasi dari E 0 ini ada yang bentuknya tadinya planar menjadi tetrahedral menjadi tetrahedral nah ini memang suatu reaksi intermediate jadi bisa berubah-ubah dari tetrahedral menjadi trigonal planar atau kemudian sebaliknya nah keasaman dari suatu hidrogen alfa ini karena pembentukan ion enolat senyawa karbonio dapat beraksi sebagai asam lemah dengan PKA aseton contohnya adalah 19,3 sementara PKA etana adalah 60 jadi antara etana dengan aseton aseton punya gugus karbonil etana tidak punya gugus karbonil itu lebih asam yang mempunyai gugus karbonil karena dia menyebabkan pH-nya menjadi turun PKA-nya lebih kecil dengan basah konjugat dari keton atau ardehid adalah suatu ion enolat yang mempunyai muatan negatif dengan elektron yang terdelokalisasi di oksigen bisa kita lihat di skema ini contohnya disini adalah keton atau aldehid yang mula-mula disini adalah hibridisasinya adalah SP3 atau tetrahedral atau piramida kemudian setelah hilang hidrogen alfanya oleh tarikan basah disini dia menjadi SP2 trigonal karena dia bermuatan negatif nah reagen yang digunakan untuk membuat atau memproduksi enolat keton adalah suatu asam yang lebih lemah dibandingkan OH alkohol jadi sebenarnya karena dia asam lemah dia merupakan basah yang kuat dibandingkan alkoksida alkoksida itu ether yang dibutuhkan untuk membentuk suatu enolat nah suatu garam hidrida seperti sodium hydride atau NaH atau litium diisopropyl amida LEN IC3H72 merupakan senyawa atau reagen yang cukup kuat untuk membentuk enolat jadi litium diisopropyl amin atau sodium diisopropyl amin digunakan untuk membentuk atau membantu mempercepat terbentuknya enolat nah ini adalah skemanya litium diisopropyl amin atau LDA LDA ini suatu buty litium ada logamnya litium di situ yang kompleks dengan diisopropyl amin yang punya PKA 40 kategori basah reagen ini larut dalam larut organik dan efektif pada temperatur yang rendah pada banyak senyawa dia tidak bersifat nukleofilik jadi bisa kita lihat disini struktur buty litium C4 kemudian 9 litium Li yang direaksikan dengan diisopropyl amin diisopropyl amin karena ada 2 isopropyl di sini GH3 2 kali adalah isopropyl 2 kali berarti diisopropyl dengan amina dengan pelarut tetrahidrofurana THF2 tetrahidrofurana pelarut solvent berubah menjadi kompleks litium kompleks logam yang litium diisopropyl amin atau LDA LDA ini digunakan untuk mempercepat terbentuknya enol tadi nah kalau C alpha dengan 1 gugus karbonil itu saja sudah asam kalau C alpha itu ada diantara 2 gugus karbonil atau beta di karbonil ini bersifat lebih asam lagi beta di karbonil are more acidic jadi ketika hidrogen atom atau suatu atom hidrogen itu is flanked by 2 karbonil group its acidity is enhanced jadi seperti ini ya kalau tadi hanya 1 CO karbonil itu sudah asam apalagi ada 2 ya berarti H ini mudah lepas karena dia bisa ditarik tarikan ke sana membuat H ini lepas tarikan ke sana membuat H ini lepas kan tadi kalau terdelukali ke sini ikatannya akan ketarik ke sini jadi H akan lepas apalagi di sini tambah 1 lagi ini H2 H ini mudah lepas dan dia menjadi lebih asidik 24 pentanadion pentanadion karena punya 2 gugus keton pentanadion karena 5C itu mempunyai PKA yang lebih rendah 9 nah ini mekanisme bagaimana tautomerisasi ketu inol dari 24 pentanadion 24 pentanadion ini nanti kita akan tahu bahwa ini salah satu reagen untuk membuat kurkumin sintetik kurkumin adalah warna kuning dari kunyit nah kita lihat di sini oksigen karbonil ikatan lengkapnya terdelokalisasi sehingga H akan lepas H akan lepas kemudian menjadi ikatan rangkap menjadi ikatan rangkap kemudian ini bisa saling pindah-pindah kembali lagi ke sini kemudian ini ke sini menjadi negatif ini ke sini kemudian ini ketat-terdelokasi ke sini gantian di sini yang negatif di sini netral nah begitu nah ini tabel ini adalah menunjukkan keasaman beberapa senyawa organik yang mempunyai gugus dari yang mempunyai gugus karbonil sampai yang bukan dari asam karboksilat keton esternitril di ester alkohol asiklorida sampai senyawa alkil biasa seperti alkana alkuna nah ini kita lihat bahwa yang mempunyai gugus karbonil dan OH ini adalah mempunyai PKA yang sangat rendah sehingga sifatnya lebih asam nah reaktifitas dari ion enolat O nya yang belum mengikat H tadi jadi ada Ena tapi O nya di sini main hasil dilokalisasi tadi belum mengikat H jadi ini enolat bukan enol kalau enol di sini OH karbon atom karbon dari suatu ion enolat bersifat kaya akan elektron dan sangat reaktif terhadap elektrofil jadi di sini enolat ya karena dia reaktif dia mudah kembali ke sini menjadi katan rangkap ini kembali lagi ke C menjadi negatif nah negatif ini nanti dengan suatu elektron range ini adalah suatu elektron range dengan suatu senyawa yang elektropositif elektrofil itu akan mudah berikatan demikian untuk sesi kondensasi aldon yang pertama terima kasih